Kapitalisme itu menabung pangkal kaya Sistem Islam tidak bersedekah pangkal kaya Nah ini jadi berbeda yang disitu Kalau kapitalisme semakin banyak kamu simpen nanti kamu akan kaya Kalau dalam Islam tidak Semakin banyak yang kamu sedekahkan Semakin banyak yang kamu impakkan Maka kamu akan menjadi kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sindo dimanapun kalian berada Perkenalkan nama saya Cika Dan pada siang hari ini Saya bakal ngobrol bareng kalian Buat ngisi ramadhan para sobat sindo nih Yang ada dimanapun Mungkin di rumah, mungkin di kantor Atau mungkin lagi di jalan Kita bakal ngobrol bareng Nggak cuma bareng saya Nanti kita bakal ngobrol bareng Ustadz dari Darul Quran Nanti kita bakal invite ustadznya kesini Nah sebelumnya Kita pada siang hari ini Bakal ngobrol apa sih Mbak Cika gitu ya Nah siang hari ini kita bakal ngobrol terkait Gimana sih caranya buat Menggapai ramadhan Dengan ramadhan yang mulia Dengan cara berbagi di bulan ramadhan ini Nah sobat sindo pasti udah paham lah ya Berbagi itu apa Dan ternyata ketika kita melakukan Ibadah berbagi ini di bulan ramadhan Ternyata Allah itu sedang membukakan pintu rahmat Sebesar-besarnya nih sobat sindo Karena ya ramadhan ini adalah bulan yang mulia Jadi ketika kita melakukan kegiatan berbagi Di saat bulan ramadhan ini Ini tuh merupakan momentum yang tepat banget Karena Kalau misalnya nih sobat sindo Kita berbagi pada saat bulan ramadhan ini Maka pahalanya Insyaallah akan dilipat-lipat Gandakan oleh Allah SWT Karena itu Sudah juga tertera dalam Al-Quran Oke Jadi Gimana sih ya Cara untuk berlomba-lomba Menggapai ramadhan terbaik Melalui aksi berbagi Untuk kebaikan ini Dan kira-kira siapa sih Orang-orang yang patas kita Untuk melakukan Atau menjadi tujuan kita Untuk berbagi ini Pastikan ini banyak banget ya Pertanyaannya tentang berbagi di bulan ramadhan Nah kita bakal bahas Tentang hal itu semua Di live siang hari ini Dan sayangnya sendirian Ini saya hari ini Bakal bahas tentang Berbagi di bulan ramadhan ini Bareng Ustadz dari Siang hari ini Saya bakal ditemenin Sama Ustadz Rizal Adlan Mustafa Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam 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 Oke Ini Ustadznya udah join Oke Ustadz hari ini Kita bakal ngobrol Banyak nih ya Ustadz Tentang Gimana caranya Untuk menggapai Ramadhan yang terbaik Dan diridui Ola-Ola Salah satunya Dengan berbagi Di bulan ramadhan ini Oke Ustadz Mungkin Sobat Sindu nih Udah pada gak sabar ya Untuk mendengar Penyampaian ilmu-ilmu baru Terkait berbagi Selama bulan ramadhan Yang akan disampaikan Langsung oleh Ahlinya Yaitu Ustadz Rizal Adlan Mustafa Oke Ustadz Sebelum kita mulai nih Ustadz Gimana nih kabarnya Ustadz Baik Puasanya lancar kah Ustadz Assalamualaikum Baik Dan lancar terus Tidak ada halangan Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Semoga Puasa kita selalu diberi Kelancaran ya Ustadz Dan diberkai oleh Allah SWT Amin Amin Oke Ustadz Mungkin ini Sobat Sindu Udah banyak yang join Dan udah pada gak sabar Buat dengerin Banyak insight baru Dari Ustadz Rizal sendiri Jadi mungkin Waktu dan tempat Saya persilahkan Untuk Ustadz Rizal Munggu Ustadz Oke Baik Mungkin kita Sambil ngobrol ya Baiknya ya Boleh Boleh Ustadz Oke Bismillahirrahmanirrahim Para pendengar Atau Sahabat-sahabat sekalian Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Iladzi Bizikri Tidakma'in Nul Kulu Watan Toliku Bil'asub Watan Linnu Bishu'ub Watan Periju Bil'quru'ub Allah Masya Dala Siddin Muhammad Al-Mahbub Waala Ali Washab Al-Mahsub Amma Ma'bub Puji Syukur Pertama Kita panjatkan Atas karirat Allah SWT Karena hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan Untuk menjalankan ibadah puasa Allah masih memberikan kita kekuatan Untuk menjalani semua ritual ibadah Solatnya Tarawihnya Baca Qur'annya Dan sebagainya Maka sudah sepatutnya kita mengucapkan Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Kita masih bisa Baca Qur'an sendiri Dan tidak dibacakan oleh orang lain Alhamdulillah kita masih bisa Mandi sendiri Dan tidak dimandikan oleh orang lain Alhamdulillah juga kita masih bisa Pakai baju sendiri ini Dan tidak dipakaikan oleh orang lain Dan Alhamdulillah juga kita Hari ini masih bisa Solat sendiri Dan tidak disolatkan oleh orang lain Yang kedua Solat beringin salam Marilah kita sanjungkan Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena berkat jasa beli Allah Kita hari ini Bisa membedakan Antara yang hak dengan yang batil Antara yang halal dengan yang haram Dan antara jalan menuju surga Dengan jalan menuju neraka Hari ini insya Allah Kita akan sedikit Membahas tentang Bersedekah Sedekah ini sangat luas Sebenarnya Kalau ingin dibahas Sedekah itu dari apa sih Bangun tidur Kita bisa langsung bersedekah Sebenarnya Bangun tidur Kita bangun Baca doa Alhamdulillah 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 Kita bersedekah Tidak Tidak perlu harus Banyak uang dulu Baru bersedekah Juga tidak Tapi dengan hal-hal Sepele pun Kita bisa bersedekah Keluar rumah kita Habis itu jalan Di jalan kita Nemu kulit pisang Atau nemu batu Yang menghalangi Jalannya orang muslimin Kita singkirkan batu itu Kita singkirkan kulit pisang itu Itu juga sudah masuk Kedalam kategori Bersedekah Kita bertemu dengan Sahabat kita di kantor Teman kita di sekolah Kemudian kita tersenyum Bertegur sapa dengan mereka Itu juga bersedekah Jadi bersedekah ini Sangat luas sekali Cakupan Nah Kemudian kita pergi ke masjid Misalnya Kita ke masjid Pas mau naik Ke masjid Ada tangganya Kita lihat Di sana banyak Sendal Berceceran Tidak rapi Kita rapikan itu sendal Itu juga bersedekah Jadi sesimpel itu Bersedekah jadi banyak sekali Pintu-pintu sedekah Nah apalagi sekarang Masuk bulan Ramadan Di sini Pintu sedekah Itu pintunya Pahala yang banyak Kemudian di bulan Ramadan Itu dikali lipatkan menjadi Ribuan Pahala lagi Jadi banyak sekali Ketika itu Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Ayu sadakotin afdol Wahai Rasulullah Sedekah apa yang paling Mulia Kata Kata para sahabat Kemudian Rasulullah Menjawab Oh la Sodakotun fi Ramadan Rasulullah berkata Sedekah di bulan Ramadan Hadis riwayatir Jadi Kita di bulan Ramadan ini Punya kesempatan Yang sangat besar Dan sangat luas sekali Untuk bersedekah Apalagi Kata Hadis di dalam Hadis Bukhari Al-Yadul Ulya Khairun Min Yadis Supla Jadi Memberi Lebih baik Daripada Menerima Nah kita Melihat fenomena Di bulan Ramadan ini Luar biasa sekali ya Kalau kita pergi Ke semua masjid Di bulan Ramadan Mayoritas masjid itu Menyediakan takjil Dan itu gratis Nah itu Pahalanya besar sekali Karena bersedekah Kepada orang Yang sedang berpuasa Pahalanya Dia udah dapet Pahala berpuasa Terus dapet Pahala orang Yang Memakan Sedekahnya tadi Misalnya dia menyiapkan Seratus biji kurma Dan seratus biji kurma itu Dimakan oleh seratus orang Maka dia mendapatkan Pahala puasanya Dan pahala puasa Orang-orang yang memakan Biji kurma itu Tanpa mengurangi Pahala yang berpuasa itu Jadi Dapetnya dobel ini Sangat luas sekali Jadi Bersedekah di bulan Ramadan ini Sangat banyak sekali Manfaatnya Nah kemudian Kalau kita gak bisa nih Sedekah Buah-buahan kurma Makanan Atau kita Bikin Bingkisan nasi Untuk orang-orang Berpuka puasa Ya cukup dengan air putih Nah air putih kita beli Satu kardus air putih Kita taruh di masjid Siapa yang mau minum Silahkan minum Itu sedekah juga luar biasa Itu Banyak sekali manfaat Kenapa sih Kita harus bersedekah Apa sih Keutamaan bersedekah Itu muncul pertanyaan Ngapain sih kita Repot-repot bersedekah Sedekah itu Pertama Sedekah itu Akan menghapus dosa Rasulullah Bersabda apa Sedekah dapat Menghapus dosa Bagaimana Air Memadamkan api Ini kalau kita lihat nih Di depan kita Tiba-tiba ada api Bagaimana kita Memadamkan api ini Ya dengan disiram Dengan air Nah sedekah itu Ibarat itu Ada Api yang sangat menyalah Api ini Ibarat dosa kita Dosa-dosa kita Tiba-tiba kita bersedekah Langsung Dosa-dosa kita itu Terhapus Karena Sedekah kita Karena apa Karena Sudah Jelaskan dari Habib Kalau misalnya kita bersedekah Bersedekah itu akan menghapus Semua Dosa-dosa kita Nah tapi Jangan juga diniatkan Saya pengen ini dulu lah Berbuat maksiat dulu lah Saya pengen korupsi dulu lah Nanti kalau udah banyak Hasil korupsi ini Saya baru bersedekah Nah ini salah Ini salah Sudah salah niat dari Allah Tidak boleh Ini justru lebih salah lagi Karena dia Termasuk orang-orang yang Mempermainkan Ayat-ayat Allah Nah jadi Kalau kita Niatnya Tulus lillahi ta'ala Bersedekah Misalnya kita Ada kelebihan Reski sedikit Kita sisikan Untuk memberikan Makanan Memberikan minuman Kepada orang lain Terutama orang yang Berbuka puasa Itu Sangat banyak sekali Pahalanya Nah selain itu Apa sih manfaatnya Sedekah lagi Nah sedekah ini Ini juga Bisa menolak balak Biasanya kan ada orang Sedekah tolak balak Dan memang Udah ada Keterangannya Jadi sedekah itu Menolak balak Misalnya nih Di dalam Lahu Mahfuz Kita sudah Ditakdirkan oleh Allah Kalau kita Nanti naik motor Jalan Lewat jalan di Jakarta Misalnya Lewat jalan di Danmogod Terjadi kecelakaan Nabrak Itu sebenarnya Sudah tertulis Tapi Sebelum berangkat Kita bersedekah Sempat bersedekah Ada orang Minta-minta kita Sedekah Nah itu bisa Dihapuskan Yang tadinya Kita seharusnya Celaka Gak jadi Celaka Gara-gara apa Gara-gara sedekah Nah ini Jadi Kenapa Kita Bagaimana nih Menghindari balak Ya bersedekah Sesimpel itu aja Nah sedekahnya itu Dapat berupa apa aja Ya banyak hal Kalau ada uang Ya kita pakai uang Kalau ada barang Ya kita pakai barang Nggak ada uang dan Nggak ada barang Ya kita pakai Apa yang ada di dalam diri kita Kita punya tenaga Bantu orang pakai tenaga Kita punya senyuman Bantu orang lain dengan senyuman Biar bahagia bersama Itu juga bersedekah Itu yang Manfaat Keduanya Kemudian Orang yang bersedekah itu Biasanya akan Mendapatkan naungan Di akhirat Jadi Kata Nabi Setiap orang Akan Berada di bawah naungannya Di bawah naungan Sedekahnya Pada Saat dia berada Di padang masyarakat Kita nanti Ketika sudah meninggal Kita akan Di sidang Di padang masyarakat Dan di sidang ini Satu persatu Kita ngantri Ratusan bahkan Ribuan tahun Kita ngantri Dan kita berdiri Sedangkan matahari Itu satu jengkal Di atas kepala kita Tidak ada yang melindungi kita Tidak ada yang Memayungi kita Menjaga kita Tidak ada Kecuali sedekah kita sendiri Makanya Sedekah ini Sangat banyak manfaatnya Gitu Kemudian Sedekah juga Dia Bisa Mensucikan Harta kita Jadi harta yang kita Dapatkan itu Mungkin Ada Sebagian Yang kurang bersih Atau Kurang baik Atau apa Nah Kita bisa Mensucikan harta kita Dengan apa? Dengan bersedekah Juga Nah Dan orang Yang bersedekah itu Allah nipatkan Pahalanya Ya Di dalam surat Al-Hadid Ayat 18 itu Allah berfirman Yang artinya Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Sesungguhnya orang Yang bersedekah Baik laki-laki Maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Miscaya akan dilipat Gendakan Pahalanya Ganjarannya kepada mereka Dan Allah Bagi mereka Akan memberikan Pahala yang banyak Jadi Banyak sekali manfaat Dari Bersedekah ini Terlebih lagi Ada pintu khusus ini Bagi orang yang gemar bersedekah Kok bisa ini Jadi Orang Di dalam Hadis Bukhari dan Muslim Itu dijelaskan Nanti Pada hari kiamat Nanti akan Dipanggil Wahai orang-orang Beriman Orang itu Akan dipanggil Melalui pintu Masing-masing Ada pintu sholat Pintu surga Tapi bisa Dilewati oleh Orang-orang Yang sholat Nah Pintu surga Manggil Siapa nih yang sholat Nanti kita masuk Lewat pintu itu Terus nanti ada Mujahid Pintu orang-orang Yang berjihad Di jalan Allah Mereka masuk Melalui pintu itu Nanti juga dipanggil Siapa orang-orang Yang gemar bersedekah Silahkan masuk Ke pintu ini Ada juga pintu Khusus buat orang-orang Yang gemar bersedekah Nah apalagi di bulan Ramadan Kita sholat Kita berjihad Melawan hawa nafsu Kemudian kita bersedekah Tinggal kita pilih Pintu surga Yang mau masuk Lewat mana ini Jadi banyak sekali Peluang kita Untuk mendapatkan Pahala Dari bersedekah Sedekah juga Itu menjadi bukti Keimanan Dari seseorang Kalau orang Sudah bersedekah itu Biasanya imannya Lebih meningkat Gak ada orang Bersedekah itu Muram Mukanya gak ada Masa ngasih orang Ngasih uang sedekah Seratus ribu Muram Muram mukanya Gak seneng gitu Gak mungkin Pasti bahagia Apalagi kalau kita Sedekah makanan Kepada orang yang sedang Kelaparan Bahagia Sekali ketika melihat Mereka makan Dengan lahat Mereka minum Dengan air Yang kita beli Kita siapkan buat mereka Itu pasti rasa Rasanya Bahagia sekali Bisa membantu orang Kalau gak percaya Coba dibuktikan Buktikan sendiri Nah Ada juga Manfaat lain Dari sedekah itu Sedekah itu Meringankan Azab Di dalam kubur Setiap manusia ini Mau dia orang Kaya Orang miskin Paling kita dikasih Waktu hidup Katakanlah 60 70 Atau 80 Tahun Allah kasihi Waktu kita Untuk hidup Di dunia ini Nah Setelah hidup Di dunia ini Kita akan mati Harta yang kita Kumpulkan selama 70 tahun 80 tahun Itu tinggal Mobil yang kita beli Mobil mewah Tinggal Rumah besar Yang kita bangun Itu tinggal Anak istri Tinggal Semua tinggal Gak ada yang Membawa Yang akan kita bawa Ke dalam Alam kubur Tapi ternyata Ada Tiga hal Yang akan Menemani kita Pahalanya Terus mengalir Sampai kita Masuk ke dalam Apa itu Kuluh Iza mata Ibni Adam Kalau anak Adam itu Meninggal Maka terputus Semua amalnya Apapun itu Terputus Ilah Kecuali Min salasatin Kecuali ada Tiga hal Yang tidak akan Terputus Apa itu Yang pertama Sodakatun jariah Sedekah jariah Jadi Apa yang pernah Kita sedekahkan Itu yang akan Menjadi Pahala Mengalir Terus ke kita Kalau misalnya Kita mobil Allah tidak Bertanya Berapa Besar Rumahmu Tapi Allah Akan bertanya Berapa Anak yatim Yang kau beri makan Dari rumahmu Apakah Rumahmu Kamu lakukan Hal yang baik Di dalamnya Atau kamu lakukan Kemaksiatan Di dalamnya Allah tidak bertanya Apa jenis mobil Alphard Jeep Rubicon Atau Mercedes Atau Mercedes Atau Mercedes Atau Bugatti Allah tidak akan Bertanya itu Tetapi Berapa orang sakit Yang kau bawa Dengan mobil itu Ke rumah sakit Berapa anak yatim Yang kau beri tumpangan Berapa orang susah Yang kau bantu Dengan mobil itu Berapa Tiba-tiba Ada orang kecelakaan Apakah kau mau Menggunakan Mobilmu Untuk membantu mereka Ke rumah sakit Itu yang akan ditanya Apalagi Pekerjaan kita Jabatan kita Kita punya jabatan Kita tentara Kita polisi Kita ASN Kita pegawai BUMN Kita guru Kita apapun Allah tidak akan Bertanya dengan Pekerjaan kita Tetapi Allah akan Bertanya Apa yang kita Lakukan dari Pekerjaan kita Misalnya Saya sebagai Pegawai Saya sebagai Gubernur Saya sebagai Bupati Saya akan Bersedekah Bersedekah Dengan apa Dengan perda Perda apa Entah Perda syariah Entah saya bersedekah Dengan apa Ini jalan di daerah Saya ini rusak Saya muluskan jalannya Saya baguskan jalannya Selama jalan itu Dilewati oleh banyak orang Selama itu juga Mengalir pahalanya Kepada saya Nah itu juga termasuk Bersedekah Nah Itu yang pertama Sedekah jariah Kemudian ilmu Nyantafa'ubihi Dan yang kedua Apa ilmu Yang bermanfaat Ilmu bermanfaat itu Banyak Banyak sekali Seorang guru Mengajarkan ilmu Kepada muridnya Dan kemudian Muridnya Mengajarkan kepada Muridnya lagi Kemudian murid dari Muridnya itu Mengajarkan ke murid-muridnya Lagi Itu ilmunya Mengalir terus Kepada orang yang Pertama kali Mengajarkan Bayangkan Betapa luas Dan berapa Banyak itu Pahala yang akan Diterima bagi orang Yang Mensedekahkan Ilmunya Kepada orang lain Kata Ali bin Abi Talib Apa Saya akan Memanggil guru Kepada orang Mau mengajari aku Jadi Ada orang Ngajarin bismillah Pertama kali Siapa itu Guru ngaji kita Misalnya Guru ngaji Kampung kita Yang mungkin Sudah kita lupakan Itulah orang Yang sangat berjasa Kepada kita Kita bisa Bacaan sholat Kita bisa Mengaji Kita bisa Pelajaran Agama Ilmu Fikih Dan sebagainya Mereka itu Yang panen Pahalanya Karena apa Karena kita bisa Mengaji Kita bisa Membaca Kur'an hari ini Mereka yang Mengajari Pertama kali Bayangin Kita masih kecil Masih lari-lari Masih main-main Tapi mereka Dengan sabarnya Mengajarkan kita Membaca Al-Fatiha Dengan sabarnya Mengajarkan kita Tentang Hadis-hadis Mengajarkan kita Tentang Tafsir Mereka panen Pahala Walaupun mereka Sudah tiada Dan yang terakhir Apa Awala din solehin Ya da'ulahu Dan yang terakhir Anak yang soleh Yang senantiasa Mendoakan Orang tuanya Jadi ada Ternyata ada tiga Yang tetap Kita bawa Sampai hari akhirat Yang pertama Sedekah Kedua ilmu Yang bermanfaat Ketiga Anak yang soleh Dan ini bisa Diborong oleh Orang tua Semuanya Orang tua Kita Misalnya kita Sebagai orang tua Kita melahirkan anak Kemudian Anak itu Kita didik Menjadi Anak yang soleh Kita ajarkan Ilmu yang kita punya Kita bisa Membaca Kur'an Jadi anak kita Bisa membaca Kur'an Dari diri kita Kita tahu Bacaan sholat Anak kita Tahu bacaan sholat Dari diri kita Kemudian Anak itu Menjadi anak yang soleh Jadi ilmunya Mengalir Amal solehnya Mengalir Kemudian anak itu Rajin bersedekah Sedekahnya pun Sampai ke kita Walaupun kita Sudah ada Di bilang laha Kenapa kok Seperti itu Sedekah kok Kenapa sedekah ini Sangat dianjurkan Kul Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan Jadi Orang-orang yang di dalam Kubur itu Mereka itu Pengen bangkit lagi Dari kuburnya Kenapa Kenapa Mereka pengen Bangkit lagi Dari kuburnya Kata mereka Kalau Ya Allah Tolong hidupkan saya Walaupun Cuman satu detik Walaupun hanya Satu detik aja Hidupin saya Ya Allah Kata orang yang di dalam Kubur itu Kenapa Kata Allah Kalau misalnya Saya kasih kamu waktu Satu detik Untuk hidupin kamu Kenapa Apa yang akan Kamu lakukan Seatas sodak Jadi Saya pengen Bersedekah Kenapa kok Orang di dalam Kubur pengen Bersedekah Ternyata Manfaat Bersedekah itu Meringankan Azab di dalam Kubur Kita ini Umat Nabi Muhammad Ini Semuanya dijamin Masusurga Tapi untuk Proses Masusurganya itu Belum ada Jaminan Kita dijamin Masusurga Tapi nanti Apakah nanti Disinggah dulu Di neraka Atau di dalam Kubur kita Tidak selamat Jadi kita masuk Ini ke dalam Liang kubur Kemudian Ketika orang Sudah meninggalkan Tujuh langkah Dari tempat Kita dikuburkan Datang dua Malaikat Munkar Dan akhir Bertanya kepada kita Siapa yang Menahun kita Saat itu Tidak ada yang menahun kita Kecuali Sedekah Kita sendiri Makanya Orang-orang Yang di dalam Kubur Mereka sudah mati Di lumbung Tanah Tapi mereka ingin Hidup kembali Untuk apa tujuannya Bersedekah Nah kita yang masih hidup Ini jangan sampai Kita sia-siakan Hari kita lakukan Bersedekah Sebanyak mungkin Ya Itu Selanjutnya Ada juga Sedekah Dapat Mencegah Perdagangan Dari Maksiat Jadi Biasanya Orang yang berdagang Ini rawat Jadi Dagang Ada beberapa orang Yang memainkan Timbangan Jadi timbangan yang Seharusnya Satu kilo Dia buat Atur timbangannya Seakan-akan satu kilo Padahal kadarnya Hanya Sembilan on Nah ini berbahaya sekali Sangat-sangat berbahaya Nah makanya Kalau Ada orang Yang paham dengan Konsep sedekah Jadi dia Misalnya dia berdagang Buah satu kilo Dia tidak Mainkan timbang Sudah satu kilo Dia siapkan Dia sudah siapkan Tambahan satu biji Atau dua biji lagi Untuk dia sedekahkan Jadi sedekah Jual belinya Dia dapat Pahalanya Kemudian pahala sedekah Dia dapat Nah ini bonus pak Ini bonus Dikasih satu plastik Dia beli Sepuluh kilo Ini ada orang Beli sepuluh kilo Dikasihnya Bonus satu kilo Nah itu sedekah Jadi Jual beli dengan Menggunakan konsep ini juga Bagus juga Dia menghindari Kemaksiatan yang Biasanya akan terjadi Di saat jual beli Ya Itu Kemudian Orang yang bersedekah itu Manfaatnya juga Biasanya akan Dilapangkan dadanya Dilapangkan hatinya Ada masalah besar Ada apapun itu Allah lapangkan hatinya Orang yang gemar bersedekah itu Seperti itu Dan orang yang gemar bersedekah itu Biasanya ketika dia melihat Orang lain susah Itu hatinya langsung Iba Rasanya ingin cepat-cepat Membantu Jadi Allah bukakan Pintu kepekaan Pintu empati Di dalam hatinya Dan Yang terakhir adalah Apa Sedekah dapat Menjauhkan kita Dari Api neraka Api neraka Siapa yang pengen masuk neraka Gak ada yang pengen masuk neraka Bayangkan saja Api yang ada di dunia ini Itu Dulu Dulu dunia ini gak ada apinya Nah tiba-tiba Malaikat Jibril minta api Kepada Malaikat Malik Minta api Seberapa Jibril minta apinya Sebiji kurma Langsung itu Malaikat Malik Apa Kalau satu biji kurma Saya tak berikan Kedalam bumi Maka bumi Dan isi-isinya Langsung terbakar Terhangus Ya udah Akhirnya Diberikan Hanya Sebiji Kecil sekali Sangat kecil Kemudian didinginkan Didinginkan dulu Sebegitu lama Di dalam neraka Baru ditaruh ke Dunia Dan itu pun Apinya sudah bisa Membakar kita Nah api neraka Lebih Lebih dasyat Daripada itu Yang bahan bakarnya Itu batu Coba kita lihat Batu itu Kalau dibakar dengan Api seribu derajat Celcius Belum bisa Meleleh Belum bisa pecah Nah Bayangin api neraka Lebih Lebih besar Apinya Gimana kita Kalau manusia Dicelupkan Hangus Makanya Kita harus rajin Bersedekah Agar kita Terhindar Dari api neraka Jauhilah Api neraka Kata Nabi Muhammad Kenapa Walau hanya Bersedekah Dengan sebiji kurma Jika kamu tidak punya Maka Sedekahlah Dengan Khoyrul Kalam Atau Kalimah Taibah Dengan perkataan-perkataan yang baik Dengan zikrullah Sedekah Itu hadis riwayat Bukhari dan muslim Jadi Bersedekah ini Sangat sakral sekali Jangan sekali kita remehkan Bersedekah Karena Hal-hal yang kecil Yang sering kita remehkan Itu bisa menjadi Besar Coba kita sedekah Kerikil-kerikil kecil Kita singkirkan Itu bisa menurut Pahalanya Bisa sebesar gunung Dari kerikil-kecil Karena kita menyelamatkan Banyak orang Dari kecelakaan Gitu Nah Sekarang Kita di bulan Ramadan Apa kata Allah Apa kata Nabi Di dalam hadis Bukhari Di dalam hadis muslim Orang-orang Yang Mendirikan Ramadan Dengan mengharap Dengan penuh iman Dan berharap Pahala dari Allah Gufirollahu Jadi giroh Atau semangat Untuk melakukan kebaikan Itu luar biasa Puasanya di siang hari Kemudian beribadah Di malam hari Ditambah bersedekah Ini full senyum Nanti Pahlanya Gitu Kenapa Kok kita Dianjurkan sekali Berpuasa Kebajikan Sampai kamu mau Mengimpakkan Apa yang paling Kamu sukai Apa yang paling Kamu sayangi Kalau yang kamu sayangi Baju kamu Berani gak Kamu impakkan Baju kamu Kalau yang paling Kamu sayangi Uang kamu Yang sudah kamu Kumpulkan Berani gak Kamu impakkan Atau apa Barang Yang kita sayangi Mobil kita ada Sepuluh Misalnya Itu yang paling Bagus Kita impakkan Untuk wakaf Membantu Orang pakir Miskin Atau untuk Operasional Di pondok-pondok Pesantren Membantu Orang-orang Susah Dijual Diberikan beras Diberikan telur Diberikan minyak Kamu akan Mendapatkan Kemuliaan Kalau kamu sudah Berani melakukan Makanya di Al-Quran Ditedaskan Lantana Kamu tidak akan Dapat kemuliaan Sampai kamu Mau Menginpakkan Apa yang Paling kamu sayangi Dan setiap Apapun yang Kamu impakkan Sesungguhnya Allah Mengetahui Itu semua Jadi jangan Takut Jangan ragu Allah juga Sudah berjanji Untuk Melipatkan Bersedekah Jalan Allah Apa kata Allah Masalul Lazina Yung Fikuna Fisa Bilillah Perumpamaan Orang-orang Yang berinfak Di jalan Allah Kamasali Habatin Seperti Sebuah Benih Atau Sebuah Biji Ada sebutir Biji Kamasali Habatin Ambat Taksabasa Nabilah Yang menumbuhkan Tujuh Tangkai Ada Satu Biji Menumbuhkan Tujuh Tangkai Dan setiap Tangkainya itu Ada Seratus Butir Biji Lagi Jadi Dari Satu Jadi Tujuh Nah setiap Tujuh ini Masing-masing Ada Seratus Jadi berapa Pahalanya Ada Tujuh Ratus Kalau Kalau Diyumpamakan Dianalogikan Dengan Uang Sedekah Seribu Dari Seribu Jadi Tujuh Ribu Ini Ada Seratus Ribu Jadi Tujuh Ratus Ribu Sedekah Seribu Pahalanya Tujuh Ratus Ribu Siapa Yang gak Pengen Apalagi Kalau Sedekah Sejuta Pahalanya Tujuh Ratus Juta Apalagi Kalau Kita Jadi Orang Kaya Sedekah Satu Miliar Pahalanya Berapa 700 Miliar Masya Di Al-Quran Udah Dijelaskan Itu Makanya Bulan Ramadan Yang Penuh Berkah Ini Yang Penuh Dengan Kemuliaan Ini Dan Setiap Harinya Penuh Dengan Pahala Ini Adalah Waktu Kesempatan Terbaik Buat Kita Bersedekah Kemudian Muncul Pertanyaan Siapa Si Orang Yang Pertama Kali Atau Yang Berhak Untuk Kita Kasih Sedekah Ini Gitu Kan Nanti Muncul Pertanyaan Seperti Pertama Atau Orang Yang Berhak Kita Berikan Sedekah Ini Nyata Yang Paling Berhak Menerima Sedekah Itu Siapa Diri Kita Sendiri Itu Yang Pertama Itu Diri Kita Sendiri Kemudian Siapa Keluarga Kita Kalau Kita Punya Ayah Ibu Ya Mereka Kalau Kita Sudah Punya Istri Dan Anak Anak Ya Istri Dan Anak Anak Kita Keluarga Inti Itu Yang Pertama Kali Yang Pertama Harus Kita Sedekah Apa Kata Nabi Muhammad Apabila Salah Satu Diantara Kalian Bersedekah Hendaklah Dimulai Dari Dirinya Dan Apabila Keadaan Itu Sudah Terpenuhi Semuanya Maka Barulah Diberikan Kepada Keluarganya Kerabatnya Nah Ternyata Kerabatnya Sudah Terpenuhi Semua Baru Lebihnya Lagi Diberikan Kepada Kaum Kaum Kerabatnya Artinya Bukan Cuma Kita Anak Istri Kita Bukan Tapi Paman Kita Kasih Paman Kan Kerabat Kita Paman Bibi Nah Anak Anaknya Paman Kita Kasih Semuanya Kita Kasih Keluarga Besar Itu Kita Berikan Karena Apa Kenapa Mereka Pertama Kalian Kita Berikan Karena Keluarga Ini Kita Menyambung Dua Hal Pertama Kita Menyambung Tali Silaturahmi Tali Silaturahmi Yang terkeluarga Yang tadinya Ada Mungkin Ada Gesek Gesek Sedikit Ada Apa Nah Itu Bisa Terhapuskan Gara Kita Bersedekah Kepada Mereka Kita Sedekahin Saudara Kita Kita Berikan Baju Semua Atau Kita Berikan Makanan Semua Kita Berikan Takjil Semua Atau Apa Nah Ini Akan Menjadi Wadah Kita Pertama Berbagi Kita Dapat Pahala Berbagi Sedekahnya Kedua Sedek Menjalin Silaturahmi Apa Kata Nabi Muhammad Barang Siapa Yang Ingin Luas Reskinya Dan Juga Umurnya Maka Dia Harus Menjalin Tali Silaturahmi Silaturahmi Dengan Keluarga Dengan Tetangga Dengan Kereng Nah Jadi Kenapa Hal Itu Terjadi Diutamakan Kepada Keluarga Ini Selaras Dengan Apa Yang Disampankan Oleh Imam Nawawi Di Dalam Kitab Majbu Kalau Para Ulama Itu Sepakat Kalau Yang Pertama Kali Yang Harus Kita Berikan Sedekah Adalah Keluarga Nah Suatu Ketika Nabi Muhammad Itu Sedang Duduk Nabi Muhammad Ceramah Di Depan Para Sahabat Kemudian Tiba-tiba Nabi Muhammad Bilang Wahai Wanita Sekalian Ini Peringatan Sekali Untuk Para Wanita Bersedekahlah Kalian Karena Aku Melihat Banyak Dari Golongan Kalian Menjadi Penghuni Neraka Bayangin Jadi Penghuni Neraka Banyaknya Wanita Ini Nah Apa Kata Nabi Bersedekahlah Biar Tiba-tiba Istrinya Abdullah Bin Masud Tergugah Hatinya Langsung Pengen Bersedekah Saat itu Juga Nyari Pakir Miskin Ada Perhiasan Yang Paling Berharga Kemudian Dia Pengen Bersedekah Langsung Tiba-tiba Dihalangin Oleh Suaminya Abdullah Bin Masud Wai Istriku Aku Dan Anak Kita Itu Lebih Berhak Menerima Sedekah Daripada Orang Lain Di Protes Ini Istrinya Lagi Pengen Bersedekah Menurut Anjuran Rasulullah Ternyata Diprotes Oleh Suaminya Sendiri Akhirnya Apa yang Dilakukan Istri Abdullah Bin Masud Dia Langsung Pergi Ke rumah Rasulullah Mengadukan Perkara Yang Terjadi Kepada Rasulullah Dan Apa Jawaban Nabi Ternyata Nabi Muhammad Membelah Abdullah Bin Masud Betul Apa yang Dilakukan Dan Dikatakan Oleh Suamimu Keluargamu Suamimu Dan Anakmu Itulah Yang Pertama Kali Yang Paling Berhak Menerima Sedekah Darimu Jadi Kalau Kita Tanya Urutan Yang Bersedekah Siapa Yang Pertama Kali Berhak Menerima Sedekah Yang Pertama Adalah Keluarga Kita Sendiri Terus Kalau Keluarga Sudah Terpenuhi Siapa Yang Akan Kita Berikan Sedekah Muncul Pertanyaan Kedua Bersedekahlah Kepada Tetangga Karena Tetangga Itu Ada Orang Yang Ada Di Lingkungan Kita Tempat Kita Bermain Tempat Kita Bertanya Anak Kita Misalnya Kita Punya Anak Banyak Siapa Teman Main Anak Kita Apakah Anak Anak Komplek Sebelah Atau Anak Gang Sebelah Enggak Pasti Anak Tetangga Samping Kita Nah Gitu Makanya Ketika Itu Ada Abu Kata Abu Zar Bertemu Dengan Nabi Kata Nabi Wah Ya Abu Zar Kalau Kamu Masak Sob Banyak Perbanyak Kuahnya Biar Apa Biar Kamu Bisa Berbagi Kepada Tetangga Tetanggamu Jadi Sob Mungkin Sobnya Abu Zar Tidak Banyak Masak Sob Dibanyakin Aja Kuahnya Akhirnya Dibagi Ketetangganya Muncul Pertanyaan Lagi Tetangga Yang Mana Ini Abu Zar Misalnya Kita Tinggal Dikontrakan Samping Kanan Kiri Kan Tetangga Semua Depan Semua Tetangga Terus Yang Mana Yang Kita Dahulukan Nah Ada Petunjuk Lain Dahulukan Yang Paling Dekat Pintunya Dengan Pintu Rumah Kita Artinya Tetangga Kanan Dan Kiri Yang Nempel Mungkin Kalau Kita Dikontrak Kan Nempel Nah Tetangga Kanan Kiri Mungkin Kita Ada Kelebihan Dua Mangkok Ini Jadi Penting Sekali Bersedegah Kepada Tetangga Seperti Hadis Sebelumnya Yang Saya Sebutkan Manahab Yupsato Laupirizki Wainsa Laupirazari Palihasil Rahimah Barang Siapa Yang Ingin Panjang Umurnya Luas Reskinya Maka Dia Harus Menjalin Tali Silaturahmi Kita Menjalin Tali Silaturahmi Dengan Tetangga Tidak Perlu Dengan Harus Ngobrol Tiang Malam Mungkin Kita Punya Kesibukan Lain Tetangga Juga Punya Kesibukan Cukup Saling Memberi Satu Sama Lain Biasanya Kebiasaan Orang Indonesia Ini Kan Tidak Mau Kalah Dibelih Kita Beri Buah Misalnya Pakai Piring Besok Dibalikin Piringnya Itu Ada Juga Itu Mungkin Bukan Buah Mungkin Yang Lain Biasanya Seperti Itu Jadi Kita Mendapatkan Pahala Tetangga Juga Ingin Berburu Pahala Jadi Sama Sama Mendapatkan Pahalanya Nah Dan Pahala Itu Di Bulan Ramadan Akan Dilipat Gandakan Lagi Lebih Banyak Nah Terus Ini Keluarga Urutan Pertama Terus Kedua Tetangga Terus Siapa Lagi Baru Kita Bersedekah Kepada Orang Lagi Ada Orang Orang Miskin Ada Orang Orang Pusah Atau Mungkin Kerabat Kerabat Jauh Tetangga Tetangga Jauh Mungkin Kita Pengen Bersedekah Di Masjid Kita Ingin Memberikan Takjil Kepada Masyarakat Kita Ingin Sedekah Dalam Pembangunan Masjid Kita Ingin Bersedekah Dalam Pembuatan Jalan Atau Apa Nah Itu Menjadi Pahala Yang Besar Juga Kepada Kita Karena Hadis Yang Sebelumnya Saya Sampaikan Apabila Anak Adam Itu Mati Maka Terputus Amalnya Nah Sedekah Jariah Ini Kepada Orang Orang Lain Sekitar Kita Memberikan Sumbangan Kepada Pakir Miskin Kita Memberikan Satu Mushab Dua Mushab Al-Quran Kemudian Kita Berikan Kepondok Pondok Tapis Kemudian Itu Dibaca Oleh Mereka Pahalanya Mengalir Ke Kita Walaupun Kita Sudah Diliang Lahan Kita Kasih Makan Kepada Anak Yatim Piatu Orang Orang Susah Ada Pengulung Ada Orang Orang Yang Pengemis Di Pinggir Jalan Kita Berikan Semua Makanan Mereka Kita Berikan Baju Kepada Mereka Supaya Di Hari Raya Nanti Tidak Susah Mereka Kita Senangkan Hati Mereka Itu Pahalanya Lebih Besar Lagi Selama Baju Yang Kita Berikan Masih Mereka Pakai Untuk Sholat Untuk Beribadah Selama Itu Pahalanya Mengalir Jadi Luar Biasa Sekali Manfaat Dari Bersedekah Tinggal Kita Masing-masing Sudah Kita Bersedekah Bulan Ini Sudah Kita Bersedekah Hari Ini Minimal Sedekah Senyum Kalau Belum Mari Kita Banyak Banyak Sedekah Gitu Mungkin Bisa Kita Sambung Dengan Diskusi Oke Masya Allah Benar Benar Tadi Sobat Sindu Alhamdulillah 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 Kita Udah Dengar Penyampaian Dari Ustadz Rizal Terkait Sedekah Atau Berbagi Di Bulan Ramadan Dan Masya Allah Ternyata Ya Ustadz Banyak Banyak Pahala Yang Kita Bisa Dapatkan Dari Berbagi Atau Bersedekah Di Bulan Ramadan Ini Kayak Ibaratnya Sedekah Di Keseharian Bukan Maksudnya Di Bulan Bulan Biasa Bukan Di Bulan Mulia Atau Bulan Ramadan Aja Pahalanya Udah Besar Dan Ternyata Ketika Di Bulan Ramadan Bisa Berlipat Ganda Ustadz Masya Allah Jadi Buat Reminder Juga Buat Sobat Sindho Yang Lagi Berpuasa Lagi Berjalan Berpuasa Dulu Ramadan Ini Mungkin Bisa Langsung Rutin Untuk Bersedekah Dari Sekarang Mungkin Emang Masih Belum Rutin Dan Ternyata Ustadz Tadi Udah Berbicara Juga Bentuknya Dari Hal-hal Yang Sederhana Bahkan Ketika Tadi Ustadz Bilang Bangun Pagi Kita Pun Tersenyum Ke Istri Ke Suami Ke Anak Kita Sudah Termasuk Bagian Dari Sedekah Ternyata Tadi Ustadz Rizal Udah Jelasin Terkait Manfaat Bersedekah Ternyata Banyak Dari Menghapus Dosa Bisa Menolak Bala Itu Masya Allah Terus Juga Bisa Mensucikan Harta Kita Ya Ustadz Terus Habis Itu Juga Bisa Menghapus Azab Atau Mengurangi Azab Nanti Dikubur Terus Juga Bisa Untuk Menghindari Kemaksiatan Dalam Berdagang Sobat Sindu Yang Berdagang Mungkin Bisa Mulai Rutin Bersedekah Untuk Mengurangi Kemaksi Atau Menghindari Kemaksiatan Selama Berdagang Terus Habis Itu Juga Ada Untuk Menumbuhkan Rasa Empati Karena Bersedekah Itu Emang Basisnya Berbagi Jadi Secara Langsung Dengan Bersedekah Empati Kita Semakin Tumbuh Semakin Tumbuh Perlahan-lahan Oke Dan yang Terakhir Membebaskan Kita Dari Api Neraka Masya Allah Pasti Sobat Sido Disini Pada Ngomong Sesurga Jadi Mungkin Bisa Untuk Mulai Dirajimin Dan Dirutinin Untuk Bersedekah Oke Ustadz Masya Allah Benyampaian Benar-benar Bermanfaat Banget Benar-benar Insightful Banget Buat Saya Dan Para Sobat Sido Di Rumah Dan Semoga Para Sobat Sido Juga Bisa Mengambil Banyak Pelajaran Dan Bisa Untuk Mulai Rutin Bersedekah Oke Sobat Sido Ini Mungkin Aku Udah Scroll Tadi Di Comment Live Ternyata Udah Ada Beberapa Pertanyaan Nah Sambil Nunggu Mungkin Sobat Sido Yang Lain Mau Bertanya Bisa Langsung Comment Di Like Di Bawah Nanti Bakal Langsung Comment Yang terpilih Bakal Langsung Dibacain Oleh Saya Dan Langsung Dijawab Oleh Ustadz Rizal Gitu Sobat Sido Dan Sambil Nunggu Mungkin Aku Ada Satu Pertanyaan Ustadz Aku Tadi Selama Mendengarkan Penyampaian Dari Ustadz Ada Satu Ketika Kita Mau Bersedekah Ustadz Utamanya Ketika Di Bulan Ramadan Ini Mungkin Ini Juga Bisa Berlaku Di Bulan Biasa Adakah Waktu Waktu Utama Untuk Bersedekah Misalnya Saat Fajar Atau Saat Malam Hari Atau Selepas Sholat Apa Gitu Ada Waktu Waktu Utamanya Oke Waktu Utama Untuk Bersedekah Kalau Di Bulan Ramadan Ini Ada Dua Pertama Kita Sebelum Sholat Subuh Atau Waktu Pajar Tadi Karena Kenapa Waktu Pajar Kita Bangun Tidur Kita Akan Melaksanakan Sholat Subuh Kemudian Kita Kan Mau Sholat Fajar Kemudian Sholat Subuh Nah Saat Itu Kan Kita Tidak Tau Apa Yang Terjadi Hari Ini Apakah Kita Akan Kecelakaan Hari Ini Atau Kita Akan Ditimpa Musibah Hari Ini Atau Kita Akan Ditipu Hari Ini Kita Tidak Tau Makanya Pagi Pagi Itu Kita Sedekah Saya Sendiri Mempraktekkan Saya Membuat Celengan Celengan Kecil Kayi Gentong Itu Nah Kemudian Saya Sisihkan Beberapa Sudah Saya Siapkan Mungkin Tidak Banyak Tidak Perlu Banyak Banyak Mungkin Ada 5.000 Atau 10.000 Tapi Rutin Sebelum Soap Subuh Kita Ambil Itu 5.000 Kita Masukkan Kegentong Celengan Itu Kegentong Sedekah Gentong Sedekah Jadi Masukkan Rutin Sebelum Soap Subuh Untuk Menhindari Balak Hari Ini Dan Sebagai Wujud Rasa Syukur Kita Kepada Allah Setelah Banyak Terisi Banyak Baru Nanti Kita Belikan Beras Kita Bagikan Ke Pakir Miskin Atau Kita Berikan Barang Barang Bermanfaat Lagi Kita Bagikan Kepada Orang Orang Suka Atau Kita Berikan Tajil Untuk Orang Orang Yang Berbuka Kuasa Bersama Di Masjid Jadi Itu Salah Satu Tipsnya Yang Pertama Sebelum Kita Soap Subuh Jadi Kita Siapkan Celengan Kecil Kemudian Kita Siapkan Uang Uang Receh Kalau Misalnya Kita Nggak Ada Uang Ratusan Ribu Sampai Jutaan Uang Receh Tidak Perlu Banyak 1000 2000 5000 5000 Itu Tapi Rutin Setiap Hari Agar Apa Agar Allah Lindungi Kita Juga Setiap Hari Nah Kebetulan Hari Ini Bulan Ini Kita Di Bulan Ramadan Sedekah Yang Paling Utama Yang Kedua Dimana Sebelum Berbuka Puasa Kita Beli Air Minum Air Minum Satu Aqua Gelas Kita Beli Paling Berapa 50 Rp Mungkin Kita Beli Kita Taruh Di Masjid Ada Berapa 20 Jamah Minum Kita Panem Pahala 20 Jamah Yang Berpuasa Bayangin Kita Puasa Dapat Pahala Puasa Plus Kita Dapat Pahala Orang Orang Yang Berpuasa Lainnya Tanpa Mengurangi Pahala Malaika Jadi Bersedekah Di Bulan Ramadan Ini Sangat Banyak Sekali Manfaatnya Mungkin Dua Waktu Itu Yang Baik Menurut Saya Yaitu Sebelum Sholat Subuh Kemudian Sebelum Sholat Ini Kesempatan Untuk Kita Bersama Untuk Berbagi Kepada Sesama Kita Masya Allah Terima kasih Ustaz Untuk Jawabannya Jadi Sobat Sindu Kalau Bersedekah Mungkin Bisa Dimulai Dari Ketika Fajar Atau Ketika Bangun Tidur Ini Ada Namanya Sedekah Subuh Ya Kalau Tidak 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 Masalah Kata Ustaz Berapa Jumlahnya Yang penting Niap Dan Rutin Ya Betul Begitu Ya Ustaz Betul Insya Allah Kalau Terjalan Terus Sedekahnya Terus Ternyata Ketika Bulan Puasa Itu Juga Bagus Untuk Bersedekah Waktu Utamanya Di Sebelum Berbuka Puasa Jadi Kita Bisa Nih Naruh Air Atau Naruh Takjil Naruh Gorengan Atau Apa Di Masjid Sekitar Kita Atau Dibagi-bagi Mungkin Juga Boleh Ustaz Ya Jadi Berbagi Di Pinggir Jalan Bisa Banyak Sobat Sindong Mungkin Bisa Untuk Inspirasi Sobat Sindong Bersedekah Dan Berbagi Selama Bulan Ramadan Oke Selanjutnya Ustaz Ini Karena Sudah Berapa Nanya Mungkin Aku Langsung Bacain Langsung Ya Beberapa Pertanyaan Dari Para Sobat Sindong Yang Sudah Comment Instagram Live Kali Yang Pertama Dari Kak Alif Akbar S Underscore Assalamualaikum Ustaz Mewakili Gen Z Mungkin Beberapa Dari Kita Pernah Dibuat Dilema Untuk Memilih Menabung Atau Bersedekah Berbagi Antarsesama Oke Ustaz Ini Menarik Pertanyaan Dari Kak Alif Akbar Jadi Dilema Memilih Menabung Atau Bersedekah Bagaimana Ustaz Penjelasannya Oke Jadi Ini Dua-duanya Bagus Saya tidak mengatakan Dua-duanya Tidak bagus Dua-duanya Baik Dua-duanya Bagus Karena Dua-duanya Untuk Masa Depan Kita Menabung Untuk Masa Depan Kita Nanti Pengen Perlu Apa Atau Butuh Apa Bisa Beli Karena Ada Tabungan Bersedekah Juga Menabung Bukan Hanya Di Dunia Tapi Juga Untuk Daerah Nah Tapi Kapitalisme itu Menabung Pangkal Kaya Sistem Islam Tidak Bersedekah Pangkal Kaya Nah Ini Berbedanya Disitu Kalau Kapitalisme Semakin Banyak Kamu Simpen Nanti Kamu Akan Kaya Kalau Dalam Islam Tidak Semakin Banyak Yang Kamu Sedekahkan Semakin Banyak Yang Kamu Impakkan Maka Kamu Akan Menjadi Kaya Karena Kita Itu Terkadang Terlalu Sibuk Bekerja Kita Meninggalkan Sang Maha Pemberi Rezki Dengan Alasan Mencari Rezki Nah Ini Lucu Sebenarnya Padahal Yang Memberi Rezki Siapa Allah Kita Tinggalin Kita Nggak Sholat Kita Nggak Sedekah Kita Nggak Puasa Dengan Dalih Mencari Rezki Nah Ini Kan Nggak Nggak Konek Berbahaya Kalau Itu Terjadi Kepada Dikita Nah Kalau Mana Yang Penting Kita Dahulukan Sedekah Atau Menabung Dua Pengen Menabung Misalnya Kamu Kita Analogikan Aja Ya Kita Misalnya Ada Penghasilkan Sebesar Tiga Juta Per Bulan Mungkin Kita Membutuhkan Ini Tiga Juta Tiga Juta Kita Butuh Untuk Membayar Kontrakan Misalnya Lima Ratus Ribu Kemudian Untuk Biaya Hidup Kita Butuh Sekitar Satu Juta Tiga Ratus Misalnya Biaya Hidup Satu Juta Buat Makan Tiga Ratus Mungkin Buat Transport Kita Beli Bensin Ganti Oli Dan Sebagainya Nah Berarti Udah Sejuta Lapan Ratus Kita Gunakan Sisa Berapa Sisa Sejuta Dua Ratus Lagi Nah Ini Niat Kita Buat Tabungan Biar Kita Ada Persiapan Buat Bekal Masa Depan Mungkin Yang Masih Gen Z Pengen Nikah Suatu Saat Pengen Nikah Modal Nikah Atau Pengen Beli Kendaraan Yang Diimpikan Atau Pengen Beli Barang Yang Diimpikan Atau Apa Nah Sejuta Dua Ratus Ini Sangat Bisa Dan Sangat Memungkinkan Kita Untuk Bersedekah Dan Menabung Mungkin Kita Porsikan Kita Masih Dunia Kita Masih Pengen Banyak Uang Pikirannya Misalnya Yaudah Satu Juta Kita Kita Tabung Buat Keperluan Kita Nah Dua ratus Kita Tukarkan Ke Pombensin Atau Kemana Ke Bank Tukarkan Menjadi Pecahan Lima Rupiah Dua ratus Rupiah Kita Gunakan Untuk Menjadi Pecahan Lima Rupiah Jadi Berapa Jadi Ada Sekitar Empat puluh Pecahan Nanti Ada Lima Rupiah Ada Empat puluh Lembar Nah Ini Kan Cukup Buat Sedekah Setiap Hari Sebulan Pagi Kita Ambil Lima Rupiah Sedekah Kan Sedekah Subuh Masuk Gentong Tadi Nah Besok Lagi Ada Lagi Ada Lagi Oh Ternyata Saya Hari Ini Allah Kasih Nikmat Hari Ini Saya Sudah Sedekah Subuh Tapi Tadi Di kantor Saya Dapat Nikmat Dapat Hadiah Dapat Apa Saya Sedekah Lagi Nambahin Lagi Kayak Gitu Jadi Sejuta Dua ratus Ini Sisa Tadi Bisa Buat Nabung Bisa Buat Sedekah Gitu Nah Tapi Ingat Dalam Islam Semakin Banyak Harta Yang Kamu Sedekahkan Kamu Akan Dapat Dua Ganjaran Pertama Ganjaran Di Dunia Yang Kedua Ganjaran Di Akhirat Kita Akan Dapat Pahala Di Dunia Nanti Kita Akan Dapat Naungan Di Padang Masyar Kita Akan Diselamatkan Dari Azab Apin Raka Di Akhirat Kelab Nah Pilih Mana Harta Kita Bisa Kita Bawa Mati Kalau Kita Sedekahkan Mau Itu Dibawa Di Dunia Aja Satu Juta Atau Dibawa Akhirat Keputusan Ada Di Tangan Kalian Sendiri Masya Allah Terima Kasih Ustadz Jawabannya Jadi Buat Kak Alif Akbar Dan Mungkin Untuk Kaun Gen Z Yang Lagi Join Live Ini Mungkin Jawabannya Tadi Kata Ustadz Dibalikin Kalian Masing Masing Mau Satu Jutanya Itu Nanti Yang Bisa Long Lest Sampai Di Akhirat Atau Di Dunia Aja Gitu Ya Ustadz Betul Ya Ustadz Itu Teman Teman Lanjut Kepertanyaan Selanjutnya Ya Ustadz Ini Ada Dari Kak Gina NRL Underscore Pak Ustadz Bertanya Sedekah Paling Sederhana Dan Murah Itu Sedekah Apa Ya Pak Ustadz Silahkan Sedekah Paling Utama Dan Paling Murah Itu Sebenarnya Sudah Saya Singgung Apa Itu Sedekah Air Sedekah Air Minum Kenapa Itu menjadi Paling Mulia Saya Ceritakan Sebuah Kisah Pada Zaman Rasulullah Dulu Sahabat Nabi Yang Bernama Usman Bin Afan Dia Bersedekah Apa Bersedekah Sumur Jadi Kisahnya Itu Ada Orang Yahudi Yang Ada Sumur Karena Di Jazira Arab Ini Tidak Kait Kita Di Indonesia Ada Air Di Mana Di Jazira Arab Saat Itu Sulit Sekali Orang Punya Sumur Dan Punya Air Itu Sulit Sekali Nah Kebetulan Ada Orang Yahudi Yang Punya Sumur Yang Punya Sumur Ini Menarikan Harga Yang Terlalu Mahal Kepada Orang Orang Islam Atau Orang Orang Sekitar Sana Yang Ingin Membeli Air Tarifnya Mahal Beli Air Mahal Akhirnya Apa Yang Terjadi Muncul Sahabat Usman Bin Afan Katanya Wahai Orang Yahudi Bapak Saya Izin Membeli Sumur Bapak Tidak Perlu Semuanya Setengahnya Saya Beli Ternyata Harganya Milyaran Di Patoknya Setengahnya Itu Artinya Bukan Sumurnya Di Belah Dua Bukan Dibagi Hari ini Saya Boleh Ngambil Air Besok Bapak Yang Ngambil Air Besok Lusanya Lagi Saya Besok Lagi Bapak Akhirnya Apa Oke Sepakat Dengan Harga Yang Mahal Sekali Berapa Milyar Mungkin Kalau Dikompersikan Sumur Aja Harganya Milyaran Kita Bikin Sumur Bor Di Jakarta Ini Mungkin 15 Juta Udah Dapat Mungkin Nah Itu Sampai Milyaran Nah Akhirnya Ketika Usman Bin Appan Sudah Membebaskan Sumur Itu Jadi Di hari Giliran Usman Bin Appan Untuk Mengambil Air Dia Panggil Seluruh Umat Islam Silahkan Ambil Air Di Sumur Saya Gratis Gratis Giliran Besoknya Gak ada Lagi Yang Beli Di Biasanya Lagi Sumur Usman Beli Lagi Ngambil Lagi Nah Akhirnya Orang Yahudi Ini Tadi Menyerahkan Semua Sumurnya Itu Kepada Usman Bin Appan Di Sekitar Sumur Itu Ada Kebun Kurma Nah Usman Bin Appan Juga Menyedekahkan Kebun Kurma Itu Dan Sumurnya Itu Kepada Umat Islam Dan Perlu Kita Ketahui Bersama Itu Terjadi Pada Abad Keenam Dan Ketujuh Masahi Dan Ternyata Manfaat Dari Sumur Itu Dan Dari Kebun Kurma Itu Masih Terasa Sampai Hari Ini Di Rekening Usman Bin Appan Umurnya 14 Abad 1400 Tahun Umur Rekening Itu Hartanya Triliunan Dan Setiap Tahun Bertambah Sekian Miliar Dan Itu Dari Mana Sumbernya Dari Sumur Usman Bin Appan Dan Dari Kebun Kurma Sekitar Sekarang Dibangun Hotel Dibangun Banyak Yang Bisa Menghasilkan Uang Untuk Umat Islam Eh Baterainya Mau habis Sebab Gitu Jawabannya Banyak Segini Oke Baik Jadi Untuk Kagina NRL Tadi Mungkin Sedekah Paling Murah Dan Paling Mudah Itu Adalah Menyedekah Air Oke Ustadz Lagi Ada Dari Boleh Lagi Ya Kayaknya HPnya Mau habis Batu Oh Gitu Oke Oke Terakhir Boleh Ini Mungkin Bisa Boleh Ini Terakhir Ya Ustadz Dari Kak Didi GMD Ustadz Bertanya Sedekah Senyum Terus Sampai Kiamat Bakal Kalah Gak Sama Yang Pake Duit Nah Ini Gimana Ustadz Senyum Terus Sampai Kiamat Ini Kak Didinya Kayaknya Mau Senyum Terus Sampai Kiamat Bakal Kalah Nggak Ustadz Mungkin Silahkan Ustadz Jawabannya Mungkin Kalau Kita Berpikir Seperti Itu Kita Pemikiran Kita Hanya Sebatas Baru Materi Saya Pernah Menjaga Belajar Dari Gus Bahak Kalau Sedekah Orang Yang 2 Miliar Dengan Sedekah Pakir Miskin Yang Ada Orang Pakir Miskin Butuh 50 ribu Kalau Nggak Dikasih 50 ribu Ini Buat Beli Nasi Dia Dia Akan Mati Kelaperan Ternyata Lebih Ekstrim Dan Lebih Sakral Yang Kepada Pakir Miskin Daripada Sedekah Yang 2 Miliar Artinya Apa Sedekah Yang Berhubungan Langsung Dengan Nyawa Lebih Utama Orang Ada Uang 2 Miliar Dia Bangun Masjid Tapi Ada Orang Miskin Ini Kalau Nggak Dikasih Sedekah Satu Piring Nasi Atau Satu Gelas Air Dia Meninggal Lebih Utama Mana Dari Bangun Masjid Yang Harga 2 Miliar Atau Orang Miskin Dari Nah Ini Dua Hal Yang Bisa Kita Analogikan Nah Kalau Masalah Senyum Kita Bisa Melakukan Dua Duanya Jadi Orang Ada Uang Orang Ada Uang Orang Ada Senyum Dan Yang Ketiga Ada Orang Yang Ada Uang Dan Punya Senyuman Ini Lebih Baik Yang Ketiga Sedekah Senyum 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 Pada Semua Orang Senyum Senyum Itu Bagus Itu Baik Itu Sedekah Betul Tapi Makanya Orang Islam Itu Diwajibkan Menjadi Orang Yang Sedekahnya Banyak Artinya Allah Nabi Muhammad Menganjurkan Orang Islam Itu Untuk Menjadi Orang Yang Banyak Bersedekahnya Artinya Bisa Jadi Orang Kaya Karena Orang Kaya Kesempatan Untuk Bersedekahnya Lebih Banyak Misalnya Saya Menjadi Orang Kaya Amin Misalnya Saya Punya Harta Sekian Triliun Berapa Pondok Pesan Yang Akan Saya Bangun Nanti Mungkin Akan Lebih Banyak Berapa Pakir Miskin Yang Saya Kasih Makan Lebih Banyak Daripada Saya Sedekah Senyum Jadi Sedekah Orang Kaya Plus Penuh Dengan Senyuman Itu Lebih Baik Sebenarnya Gitu Ya Jadi Makasih ya Ustaz Sebelumnya Tapi Lebih Baik Mungkin Senyum Sambil Bersedekah Uang Ya Ustaz Biar Pahalanya Juga Dobel Dobel Oke Ustaz Ini Ada Terakhir Boleh 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 Ustaz Dari Kak Jenny JWT Nah Ini Dia Bertanya Kalau Untuk THR Nanti Nah Ini Sudah 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 Misalnya Kita Belum Bisa Sudah Untuk Berbagi Karena Mau Nabung Untuk KPR Rumah Ustaz Oke Gimana Ustaz Kalian Ini Insyaallah KPR Rumah Untuk Berbagi Kepada Saudara Pada Saat Hari Raya Biasanya Gitu Kan Membahagiakan Keluarga Adek Adek Ipar Dan Sebagainya Mungkin Sebenarnya Bisa Dilakukan Dua Doanya Kenapa Harus Milih Satu Sih Gitu Kan Kenapa KPR Ini Terus Sedekai Kita Tinggal Kan Seperti Tadi Yang Sejuta Dua Ratus Tadi Kan Sejutanya Bisa Buat KPR Dua Ratus Bisa Buat Sedekah Gitu Juga Kita Pengen KPR Rumah Punya Uang Misalnya 20 Juta Atau 40 Juta Kita Punya Ini Nah Kita Niatkan Oke lah Satu Juta Saya Sedekahkan Di jalan Allah Dengan Harapan Allah Membantu Rezki Saya Agar Saya Bisa Cepat Lunas KPR Bayar KPR Ada Jaminan Rezki Kita Terjamin Kan Gak Ada Jaminan Tapi Allah Menjamin Orang Yang Bersedekah Akan Diganti Dengan 700 Kali Lipat Pilih Mana Gitu Kan Mau Diganti 700 Kali Lipat Tapi Sedekah Atau Gak Sedekah Gitu Nah Jadi Kalau Kita Punya Uang 20 Juta Untuk KPR Misalnya DPN 20 Juta Ya Udah Kita Cari Uang Lagi Biar Menjadi 21 Juta 20 Juta Kita DPN KPR 1 Juta Buat Bersedekah Dengan Niat Mudah Mudahan Allah Memudahkan Rezeki Saya Agar Enggak Perlu KPR Apalagi Kalau Kita Berani 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 20 Juta Udah lah Saya Sedekahkan Berani Gak Kita Kira Ini Udah Imannya Udah Grade Tinggi Kalau Dia Udah Mensedekahkan Seluruh Hartanya Itu Imannya Udah Tingkat Tinggi Sekali Mensedekahkan Seluruh Hartanya Dan Tidak Meminta Balasan Apapun Kecuali Ridho Allah Nanti Allah Kan Ganti Berkali Kali Lipat Kamu Sedekah 20 Juta Allah Ganti 2 Kali 7 Berapa 14 Berarti 100 Kalau 1 Juta Menjadi 700 Juta Kalau 14 Berarti 140 Miliar Allah Ganti Bayangin Kalau Kita Rupiahkan Bayangin Kamu Pengen Dapat 20 Juta Oke Begitu Ya Kak Jenny Untuk Jawabannya Dari Ustadz Ternyata Semakin Kita Berani Untuk Menyedekahkan Harta Kita Maka Allah Akan Lipat Gandakan Dan Gantikan Berapa Banyak Kita Bersedekah Begitu Ya Ustadz Jadi Udah Mungkin Itu Pertanyaan Penutup Dari Live Siang Hari Ini Ustadz Dan Ini Kita Udah Ngobrol Banyak Banget Dan Pertanyaan Semua Tadi Udah Terjawab Masya Allah Banyak Banget Ilmu Baru Buat Aku Khususnya Dan Sobat Sindro Tentunya Di rumah Masya Allah Banget Ini Siang-siang Kita Ditemenin Sama Ustadz Rizal Ustadz 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 Banyak Banyak Ilmu Yang Baru Terkait Berbagi Dan Bersedekah Dan Keutamaan Keutamaannya Kita Tadi Udah Belajar Manfaat Manfaat Bersedekah Lalu Apa Yang Akan Dibawa Dikubur Nanti Ternyata Mobil Kita Nggak Dibawa Harta Kita Sama Sekali Nggak Dibawa Tapi Lebih Bagaimana Manfaat Ustadz Manfaat Dan Apa Yang Kita Lakukan Dengan Terakhir Disini Live Kita Karena Ini Udah Ini Banget Ya Udah Sejam Kita Ngobrol Terkait Ini Masya Allah Banget Nggak Kerasa Banget Karena Penyampaiannya Banyak Ilmu Barunya Yang Bermanfaat Banget Buat Sobat Sindu Dan Aku Disini Makasih Banyak Ustadz Untuk Waktu Dan Kesempatannya Makasih Banyak Banget Atas Ilmu Yang Diberikan Masya Allah Bismillah Semoga Bermanfaat Bagi Semua Sobat Sindu Dan Di Rumah Dan Udah Pasti Bermanfaat Buat Aku Tadi Karena Aku Tadi Udah Nyimak Banyak Terkait Bersedekah Dan Semoga Kita Bisa Segera Merutinkan Untuk Bersedekah Nggak Hanya Di Bulan Ramadan Tapi Semoga Kita Rutin Bersedekah Kapanpun Dan Dimanapun Selama Kita Masih Berada Di Dunia Oke Mungkin Terima Kasih Sampai Selain Waktu Dan Bisa Terus Berbagi Ilmu Ya Ustadz Di Kesempatan Berikut Sampai